Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Eveluksi di Mata Kuliah Teknologi Pendelian Ketanaman Nah, hari ini kita akan belajar apa? Oke, plan pathogen survival Jadi bagaimana pathogen itu bisa bertahan hidup Bagaimana pathogen itu bisa bertahan hidup? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu Nah, untuk gambar yang di atas ini Coba kalian lihat, itu gambar apa kira-kira Gambar pathogen apa? Yang bentuknya seperti itu, dia punya spike Punya apa lagi ya, envelope Punya material genetik Dan sebagainya, masih ingat kalian minggu lalu ya Ini adalah pathogen virus Oke, kita mulai ya untuk kuliah hari ini Nah, sebelum kita belajar Lebih dalam lagi bagaimana tentang survival Bagaimana dia bertahan hidup Tentunya kita harus tahu Siklus hidup dari masing-masing Penyakit tersebut Bagaimana siklus hidupnya? Siklus hidup biasanya terjadi Tidak langsung misalnya ya Yang sudah seperti yang dijelaskan Minggu lalu Dua pekan lalu Yang namanya penyakit itu kan Untuk menimbulkan gejala atau tanda itu Butuh waktu Dia punya periode waktu Inkubasi dan lain sebagainya Sehingga dia bisa menunjukkan gejala Disebut-sebutkan bahwa Disease development occurs over period of time as series of events Jadi ada banyak Ada banyak tahapan yang dilalui Oleh penyakit tersebut Sehingga dia bisa Kemudian memunculkan gejala Bahkan bisa bagaimana dia dispersal atau menyebar Dan kemudian dia mempunyai menganisme untuk survival Dan seperti yang sudah kita ketahui Bahwa yang namanya Untuk siklus hidup dari penyakit itu Penting untuk kita ketahui Karena apa? Karena jauh sebelum kita berbicara mengenai pengendalian penyakit Pengendalian hamapunan bulmadaran Sebagainya kita harus tahu siapa yang harus kita kendalikan Bagaimana siklus hidupnya Kemudian bagaimana fase terentan dari patogen tersebut Sehingga kita dapat menyusun Bagaimana sih strategi pengendaliannya Tujuannya apa? Tujuannya tidak Bukan adalah bagaimana kita menginterupsi siklus hidup penyakit itu Dan kita menghentikan patogen tersebut Menyelesaikan siklus hidupnya Jadi kita menginterupsi dan bahkan menghentikan ya Jadi seperti itu Dan ini sudah ya Sudah dijelaskan Itu penting mengetahui siklus hidup Untuk kita Apa ya Kita Memutuskan Bagaimana pengendaliannya Disini ada ini ya Disini bisa dilihat Disis cycle Jadi Knowing how particular pathogens go through the disease cycle is important In developing management strategies Oke disini Mulai dari ini ya Mulai dari Inokulasi Inokulasi adalah Biasanya dia Menempel ya Menempel pada inang Dan kemudian Melakukan penetrasi Ini disis cycle secara umum ya Secara umum seperti ini Walaupun Setiap Patogen itu berbeda Namun secara umum seperti ini Memopulasi Penetrasi masuk Kemudian dia Menginfeksi Selain itu Dia juga memperbanyak Di dalam tubuh inang Kemudian Patogen reproduction Dia memperbanyak Kemudian Setelah banyak Dia keluar dari sel Keluar dari tampan Kemudian Siap untuk dispersal Penyebaran Dan Bahkan ada Beberapa Patogen Yang ketika lingkungan itu Tidak mendukung Dia Membuat struktur bertahan Atau Dia mempunyai mekanisme survival Tentu Jadi Ini ada istilah-istilah Yang bisa kalian Lihat Ada inokulum Inokulum itu adalah Unit dari patogen Dia infektif Infektif itu bisa Menginfeksi Seperti contohnya adalah Spora sendawan Kemudian Sel bakteri Itu hidup bulunya Kalau Kalau yang kemarin Belajar Belajar ini Contoh dari Patogen Dari Penyakit Hawar daun bangkai Yang disebabkan oleh Santomonas Orize Itu Sel bakteri Itu Akan lebih mudah Masuk melalui Lubang-lubang daun Lubang Lubang alami Seperti Mata Hidrat Begitu juga Dengan Cendawan Cendawan itu Sangat mudah Sekali Terbang Terbang Diterbangkan oleh Angin Dispersal Dispersed Itu adalah Penyebaran Jadi dia Artinya adalah Movement Of inoculum Perpindahan inoculum Dari Satu Tanaman Ke tanaman Yang lain Kemudian Dari satu Lahan Ke lahannya Lain Dari Dispersal Dari Satu Season Ke season Yang lain Infection Infection Itu adalah Dia Mulai Patogen Tersebut Melakukan Penetrasi Kedalam Sel Inac Disitu Dia akan Menginfeksi Dia akan Berpindah Dari Sel Satu Ke sel Yang lain Karena Sel Tanaman Terbanyak Kemudian Kolonisasi Yang namanya Kolonisasi Itu Patogen Itu Lebih Apa Namanya Setelahnya Estabris Dia lebih Bisa Oke Dia Dia bisa Bertahan Pada Suatu Inac Oke Itu Secara Umum Gambaran Disis Cycle Atau Yang namanya Siklus Hidup Penyakit Mulai Dari Inopulasi Penetrasi Infeksi Kemudian Reproduksi Dari Patogen Kemudian Mekanisme Dispersal Dan Survive Oke Semoga Mudah Dipahami Oke Kita Akan Lanjut Ke Bahasan Selanjutnya Mengenai Masih Mengenai Disis Cycle Jadi Ada Sebenarnya Ini Mirip Dengan Yang Disis Cycle Ini Mirip Oke Ada Basic Step In Most Disis Cycles Mulai Dari Production Inoculum Inoculum Diproduksi Ya Inoculum Diproduksi Entah Itu Sporanya Bacterinya Nematodanya Atau Virusnya Dan Sebagainya Kemudian Perpindahan Inoculum Ya Kemudian Infeksi Kolonisasi Kemudian Sampai Memunculkan Gejala Disini Kolonisasi Ini Lebih kepada Patukin tersebut Bisa bertahan Dalam Inang Dan Setelah Masa Inkubasi Tertentu Jangka Waktu tertentu Dia akan Muncul Gejala Dan Dia Mempunyai Mechanism Survive Seperti Ini Secara Umum Saja Gambarannya Bagaimana Disis Cycles Kemudian Yang Di Pojok Kanan Atau Saya Rasa Itu Kurang Besar Ya Ini 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 Salah Satu Dari Disis Cycles Juga Jadi Bagaimana Si Tanaman Tanaman Terserang Patogen Bisa Dilihat Ya Ini Adalah Sama Kemudian Kita Akan Membandingkan Siklus Hidup Penyakit Mulai Dari Survival Bagaimana Penyebarannya Dan Bagaimana Infeksinya Cendawan Bakteri Virus Nematoda Itu Semuanya Berbeda Beda Sudah Kalian Pelajari Minggu Lalu Beda Beda Karakternya Beda Siklus Hidup Beda Kemudian Mekanisme Mekanisme Menyerang Inang Juga Berbeda Disini Sebutkan Survival Di mana Dia bisa Bertahan Hidup Di mana Cendawan Bisa bertahan Hidup Pada Sisa Tanaman Kemudian Pada Tanah Pada ALT Alternatif Alternatif Hose Jadi Yang namanya Patogen Itu juga Ternyata Mempunyai Alternatif Hose Contoh Dari Alternatif Hose Itu ada Banyak Jenis Gulma Atau Wits Itu yang Menjadi Inang Sementara Atau Inang Alternatif Dari Inang Alternatif Dari Patogen Oleh Karena Itu Dalam Konsep Pengendalian Hama Terpadu Lagi-lagi Kita Akan Lebih Konsen Ke Integrated Pest Management Atau IPM Dalam Konsep IPM Untuk Kita Mengendalikan Suatu Penyakit Salah Satunya Kita Juga Harus Memperhatikan Alternatif Hose Yaitu Misalnya Gulmanya Apakah Ada Gulma Di Apakah Ada Gulma Di Lahan Tersebut Jangan-jangan Itu Bisa Menjadi Ini Alternatif Bagi Bateri Atau Fumi Atau Virus Sehingga Sanitasi Lingkungan Sanitasi Di Lahan Itu Rasanya Mutlak Dilakukan Sehingga Akan Mereduksi Adanya Penyakit Tanaman Sama Seperti Bakeri Dia Bisa Bertahan Bada Sisa Sisa Tanaman Kemudian Tanah Alternatif Hose Juga Dengan Nematoda Pada Krop Residu Soil Beda Dengan Virus Kalau Virus Itu Selain Dari Alternatif Hose Dia Mempunyai Spesifik Dia Bisa Survive Pada Insect Vector Atau Vector Serangga Vector Virus Virus Rasanya Tidak Akan Susah Untuk Tertransmisi Dari Satu Tanaman Ke Tanaman Lain Tanpa Adanya Vector Jadi Dia Bisa Survive Di Insect Vector Terutama Virus Tersebut Vector Kutu Kutuan Kutu 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 Memang Stilet Yang Bentuknya Seperti Jarum Stilet Bentuknya Seperti Jarum Dan Dia Bisa Persisten Disitu Virus Di Dalam Di Dalam Stilet Tersebut Bisa Sampai Mungkin Bisa Sampai Berhari-hari Di Insect Vector Tersebut Jadi Ketika Tanaman Inang Sudah Mati Namun Pandungan Virus Masih Ada Di Stilet Itu Masih Bisa Tertransmisi Oleh Karena Itu Salah Satu Pengendalian Untuk Virus Bukan Virus Sida Yang Virus Sida Tidak Ada Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Virus Kita Harus Mengendalikan Pembawanya Alias Kita Mengendalikan Vector Untuk Dispersal Dispersal Ini Penyebaran Itu Dibantu Dibantu Oleh Siapa Ternyata Dispersal Disini Banyak Dibantu Oleh Misalnya Sendawan Bisa Dibantu Oleh Fungi Kemudian Ada Hujan Kemudian Dibantu Oleh Serangga Terangga Fungi Bateri Bisa Terbawa Oleh Serangga Juga Mungkin Ketika Serangga Tersebut Makan Di Tungkainya Membawa Spora Sendawan Misalnya Kemudian Di Anggota Tubuhnya Membawa Oze Bakteri Oze Patogen Bisa Tertransmisi Kemudian Nematoda Nematoda Selain Pengelahan Lahan Penyebarannya Pengelahan Lahan Biasanya Menggunakan Alat Alat Bisa Membawa Nematoda Dari Tempat Yang lain Kemudian Dari Perlatan Kemudian Dari Perlatan Pengairan Juga Infeksinya Infeksinya Dia Bisa Lebih Mudah Masuk Menginfeksi Kedalam Inang Itu Bisa Kalau Cendawan Itu Bisa Secara Langsung Karena Dia Mempunyai Mempunyai Kemampuan Untuk Penetrasi Si Hiva 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 Kemudian Bisa Apalagi Melalui Luka Akan Lebih Mudah Sekali Dibandingkan Dibandingkan Jika Cendawan Harus Direct Dia Ke Inang Melalui Luka Lebih Mudah Insect Feeding Pasti Daun Misalnya Dimakan Oleh Serangga Pasti Ada Luka Bekas Berarti Ada Luka Dalam Tanaman Sehingga Patungan Itu Lebih Mudah Masuk Bakteri Apalagi Bakteri Kalau Sudah Bakteri Lebih Mudah Masuk Melalui Wounds Luka Insect Feeding Virus Insect Feeding Juga Lebih Mudah Sekali Kemudian Nematoda Nematoda Infeksinya Harus Langsung Jadi Seperti itu Kira-kira Perbandingan Antara Survival Dispersal Infeksi Ada di Fungi Bateri Virus Dan Nematoda Oke Kita Lanjut Ke Bahasan Selanjutnya Mengenai Bahasa Selanjutnya Adalah Mengenai Inokulum Jadi Inokulum Sudah Jelaskan Tadi Bahwa Inokulum Adalah Unitif Patogen Seperti Spora Sendawan Cell Bakteri Dan Sources Of Inokulum Sudah Bisa Dari Residu Atau Sisa-sisa Tanaman Sakit Di Lahan Kemudian Presence Foil Wheats Karena Dia Menjadi Alternatif Inalternatif Kemudian Presence In or On The Seeds Jadi Benih Itu Juga Bisa Membawa Patogen Jadi Source Of Inokulum Juga Bisa Dari Benih Jadi Oleh Karena Itu Penggunaan Benih Benih Bersertifikat Benih Asiat Itu Sangat Penting Untuk Mereduksi Adanya Penyakit Di Masa Di Musim Tanah Sampai Kemudian Source Of Inokulum Juga Bisa Soil Sticking To Equipment Or Tools Jadi Bisa Melalui Alat Pertanian Bisa Terbawa Angin Air Insect Factor Animal Birds People Dan Sebagainya Banyak Yang Bisa Menjadi Source Of Inokulum Kemudian Penyebaran Dari Inokulum Itu Juga Ketika Tanaman Itu Ditanam Pada Tanah Yang Mengandung Patogen Jadi Tanaman Yang Ditanam Di Tanah Yang Mengandung Patogen Solusinya Apa Ketika Tanah Tersebut Sudah Terkontaminasi Oleh Patogen Tentu Salah Satu Solusinya Berdasarkan Konsep Integrated Pest Management Adalah Kita Menggunakan Rotasi Tanaman Misalnya Tanaman Kentang Itu Didiang Banyak Didiang Itu Banyak Terserang Oleh Nematoda Nematoda Apa Yang Terjadi Jika Setiap Growing Season Setiap Fungsi Tanam Itu Kita Menanam Kentang 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 Terus Yang Ada Inokulum Inokulum Disitu Karena Seperti Konsep Segitiga Penyakit Tanaman Itu Ada Terus Yang Namanya Inang Inang Disini Adalah Tanaman Jadi Yang Pasti Salah Satu Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Kita Merotasi Tanaman Jadi Jangan Kentang Kentang Sayuran Yang Lain Yang Sekiranya Mempunyai Hama Dan Penyakit Yang Berbeda Biasanya Family Pembilan Family Jadi Family Tanaman Yang Berbeda Yang Misalnya Dilakukan Kemudian Juga Inokulum Moves From Its Source To Hospital Jadi Inokulum Dapat Berpindah Dari Misalnya Dari Satu Lahan Lahan Lain Lanjut Ke Bahasan Selanjutnya Jadi Sekarang Kita Berbicara Jauh Lebih Sempit Lagi Dari Tadi Kita Berbicara Dari Perpindahan Dari Lahan Ke Lahan Dari Satu Tanaman Ke Tanaman Yang Lain Dibantu Oleh Apas Sudah Sekarang Kita Berbicara Dari Sel Ke Sel Kita Masuk Ke Sel Tanaman Apa Yang Terjadi Ketika Patogen Sudah Masuk Kedalam Sel Tanaman Oke Jadi Cendawan Fungi Bakteri Virus Itu Pada Umumnya Dia Mempunyai Mekanisme Hampir Sama Ketika Penetrasi Dan Dia Perpindahan Dari Patogen Dari Sel Ke Sel Tanaman Itu Dibantu Oleh Yang Namanya MP Apa Itu MP Itu Movement Protein Jadi Protein Digunakan Untuk Memperlebar Memperluas Ukuran Pori Dari Plasma Des Mata Fungsinya Apa Fungsinya Untuk Mentransport Patogen Ke Sel-sel Yang Berdekatan Jadi Dia Dibantu Oleh Adanya Movement Protein Misalnya Ini ada Sel wall Ada Dinding Sel Kemudian Adanya Protein MP Tadi Yang Kemudian Dia Akan Ini Ini Ada Movement Protein Yang Tadinya Plasma Des Matanya Segini Karena Ada Movement Protein Kemudian Dia Bisa Enlarge Lebih Besar Sehingga Dia Akan Memudahkan Penetrasi Dari Patogen Tersebut Dari Satu 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 Seperti Itu Kemudian Bisa Selanjutnya Ini Bisa Menimbulkan Gejala Lokal Ataupun Gejala Sistemik Tergantung Patogenya Gejala Lokal Misalnya Ada Bercak Ada Hawar Dan Sebagainya Sistemik Seperti Yang Perkulian Pertama Yang Dulu Itu Bisa Adanya Klorosis Kemudian Adanya Apa Namanya Seperti Penyakit Bulai Dan Sebagainya Oke Ini Rasanya Sudah Kita Lanjut Ke Bahasan Selanjutnya Ini Yang Lebih Jelas Lagi Dari Movement Of Patogen From Cell To Cell Yang Pertama Adalah Ada Entry Point Di Itu Titik Masuk Dari Patogen Move From Cell To Cell Jadi Gimana Dia Berpindah Dari Satu Cell Ke Cell Yang Lain Melalui Plasmodus Mata Plasmodus Mata Kemudian Ketika Patogen Itu Tertransport Dari Satu Cell Ke Cell Yang Lain Dia Juga Melakukan Reproduksi Dia Memperbanyak Dan Ada Juga Beberapa Patogen Yang Dapat Exit Dia Dapat Keluar Dan Kemudian Exit Melalui Stomata Dan Kemudian Dia Akan Menginfeksi Tanaman Tanaman Yang Diseitar Jadi Ada Yang Masuk Kedalam Kemudian Bereproduksi Kemudian Ada Juga Yang Keluar Dan Kemudian Jika Patogen Masuk Kedalam Bandel Seed Bandel Seed Jaringan Ternyata Diantara Jaring Mesovil Fungsinya Dari Penyimpanan Air Dari Stras Air Jadi Ketika Patogen Masuk Kedalam Bandel Seed Kemudian Itu Akan Lebih Cepat Lagi Patogen Tersebut Tertransport Melalui Jaringan Silem Dan Jadi Akan Sekejap Saja Patogen Itu Selain Move Dari Satu Sel 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 Tertransport Keseluruh Bagian Tubuh Karena Dia Ikut Jaringan Silem Reply Yaitu Jaringan Yang Mengakut Air Dan Jaringan Yang Mengakut Makan Oke Seperti Itu Hari Ini Kita Akan Membahas Rasanya Lebih Apa Ya Lebih Sel Lebih 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 Detail Mengenai Patogen Bagaimana Dia Di Dalam Sel Semoga Penjelasan Saya Walaupun Materinya Lumayan Agak Hai Lumayan Agak Susah Masih Bisa Di Ikuti Ya Dan Harinya Ada Banyak Ilustrasi Patogen Survival Patogen Harus Mempunyai Mekanisme Survive Agar Dia Bisa Bertahan Dari Season Ke Season Berikutnya Atau Sampai Si Inang Tersebut Menemukan Keadaan Sesuai Atau Pertumbuhannya Jadi Harus Ingat Ya Yang Namanya Segetik Apanya Kita Naman Atau Sebut Bebagai Plant Disease Jangle Beberapa Cendawan Dan Nematoda Itu Dapat Survive Pada Suhu Yang Sangat Ekstrim Dan Kelembapannya Ekstrim Di Dalam Tanah Yang Sebelah Kanan Itu Ada Soybean Filled With Residu And Soybean Cis Atau Nematoda Cis Which Is How This Pathogen Survive From Season To Season Ini Adalah Lahan Lahan Apa Namanya Lahan Kedelai Yang Lagi Berah Yang Tidak Ditanam Dan Dia Disitu Di Lahan Tersebut Ada Ada Patogen Nematoda Sista Nematoda Sista Dia Bentuknya Seperti Lemon Bisa Dilihat Seperti Ini Dan Dia Ini Bukan Yang Besar Begitu Tidak Dia Harus Dilihat Di Bukan Mikroskop Dia Dapat Bertahan Pada Kelembapan Ekstrim Suhu Ekstrim Masih Tetap Hidup Ketika Tanaman Soibin Itu Ditanam Kembali Itu Menjadi Inah Inah Like Untuk Oke Nih Lingkuan Ujian Mendukung Saya Bisa Tunggu Some Survive In Or On Seed Sudah Dijelaskan Beberapa Patogen Survive Pada Infect Vector Sudah Dijelaskan Patogen Survive Dari Season Ke Season Berikutnya Bisa Melalui Seed Benih Soil Tanah Sisa Tanaman Weed Bulma Vegetative Plant Parts Atau Misalnya Ubi Atau Misalnya Ya Bagian-bagian Vegetative Dari Tanaman Ya Karena Ada Banyak Kemudian Ada Serangga Oke Hari ini Kita Akan Ada Intracellular Battle Intra Intra Berarti Ada Pertarungan Intracellular Ada Pertarungan Secara Selular Antara Plants Dan Pathogen Dan Banyak Dari Mikroba Itu Dia Akan Kontak Dengan Organisme Ada Mikroba Kontak Dengan Organisme Dan Organisme Tersebut Akan Menjadi Inang Sama Seperti Yang Sekarang Ada Covid-19 Ada Patogen Atau Penyakit Manusia Atau Patogen Pada Manusia Kemudian Dia Kontak Dengan Manusia Yang Dulunya Kontak Dengan Hewan Sekarang Kontak Dengan Manusia Dan Yang Menjadi Inang Siapa Inang Inang Dalam Manusia Dan Dia Menjadi Patogen Kemudian Disitu Disebutkan Dari Tidak Hanya Human Atau Animal Juga As well As Plants Dan Di Tanaman Juga Terserang Oleh Yang Namanya Patogen Dan Bagaimana Patogen Tersebut Bisa Menyerang Inang Ini adalah Bakteri Dan Ilustrasi Sekarang Itu Banyak Mengambil Dari Cornell University Bisa Dilihat Disitu Ada Saya Lihat Ini Saya Ambil Dari Internet Cornell University Ann Wells College Itu Dan Saya Teringat Oh Ini Saya Punya Foto Yang Mirip Mirip Seperti Itu Kenangan Saja Jadi Hari ini Kita Akan Banyak Membahas Mengenai Saya Akan Simulasikan Jadi Kita Akan Bermain Kita Hari ini Akan Bermain Namanya Adalah VEco VEders VEco VEders Ini Adalah Studi Atau Mata Kuliah Yang 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 Dicetuskan Oleh Bukan Mata Kuliah Bahasan Bahasan Seperti Ya Seperti Dibuat Seperti Permainan Bahasan Mengenai Plan Pathogen Yang Diterbitkan Oleh Cornell University Ini Adalah Universitasnya Cornell Jadi Pinggir Pantai Dan Oke Karena Kita Ada Battle Ada Pertarungan Jadi Ada There is An Ongoing Battle On The Plant At Plant Surface Di Permukaan Tanaman Pathogen Itu Mencoba Masuk Menginvasi Tanaman Dan Tanaman Apakah Ketika Tanaman Itu Diserang Oleh Pathogen Apakah Pathogen Apakah Tanaman Tersebut Yang Saja Tentu Tidak Tanaman Juga Melakukan Sesuatu Untuk Bisa Memproteksi Dirinya Dari Pathogen Kita Akan Bajar Apa Yang Dipunyai Tanaman Sehingga Dia Bisa Memproteksi Dirinya Dan Apakah Yang Dipunyai Oleh Pathogen Sehingga Dia Bisa Menginvasi Atau Dia Bisa Menginvasi Suatu Tanaman Oke Lanjut Ya Oke Oke Untuk Kali Ini Untuk Battle Kali Ini Pada Permainan Kali Ini Pada Games Kali Ini Battle Itu Antara Antara Pseudomonas Ring Itu Adalah Bakteri Pathogen Penyebab Penyakit Pada Misalnya Pada Tanaman Tomat Pseudomonas Ring Itu Dulunya Itu Dia Penyebab Penyakit Oke Ada Ada Kasus Namanya The Black Death Dulu Ya Ada Outbreak Penyakit Yang disebabkan oleh Pseudomonas Ring Ini Kemungkinan Akan Saya Bahas Kemudian Kita Akan Fokus Ke Battle Jadi Kalau Bakteri Di Permukaan Dari Tanaman Perumpukan Dari Daun Kalau Dilihat Di Bawah Mikroskom Elektron Seperti Ini Di Virus Itu Bisa Dilihat Ini Bakteri Ya Karena Kita Berbisa Menafsi Odum Masin Andal Bakteri Sedangkan Gejalanya Seperti Ini Kalau Terlihat Di Sejarah Gejala Morfologi Sedangkan Ini Histologi Atau Penampakan Yang Bisa Dilihat Di Bawah Mikroskop Oke Apa Yang Terjadi They Fight Mereka Bertarung Melalui Interaksi Molekuler Jadi Ada Interaksi Antara Patogen Dan Inang Di Dalam Sel Interaksinya Bagaimana Oke Kita Lihat Satu Persatu Patogen Patogen Disini Kita Berbicara Mengenai Bakteri Itu Mempunyai Features Tertentu Features Atau Artinya Disini Ciri Khusus Tertentu Atau Specific Molecule Dia Itu Satu-Satunya Mempunyai Keunggulan Flagelum Bacterial Flagelum Untuk Mobility Untuk Perpindahan Dan Flagelum Itu Bentuknya Beda-beda Sehingga Dia Mempunyai Setiap Bakteri Mempunyai Ciri Spesifik Ada Yang Bedengan Seperti Ini Yang Beda-beda Dan Itu Kekhususan Dari Patogen Kemudian Oke Kemudian Nah Ini Disini Tanaman Disini Adalah Sel tanaman Hijau-hijau Ini Dia Berfungsi Sebagai Reseptor 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 Itu Penerima Dan Ada Mekanisme Seperti Qi Enlock Ketika Si Bakteri Tersebut Tidak Matching Tidak Sesuai Dengan Reseptor Tanaman Maka Penyakit Tidak Patogen Ada yang Patogen Tersebut Tidak Akan Bisa Terinisiasi Namun Ketika Dia Match Sangat Match Sangat Apa Namanya Sangat Cocok Patogen Bisa Masuk Yang Kemudian Dapat Menginisiasi Atau Memulai Adanya Patogen Bisa Meninvasi Jadi Tanaman Disini Berfungsi Sebagai Reseptor Tidak Spesifik Untuk Melakukan Interaksi Molekul Kemudian Kemudian Oke Kemudian Kita Mengilustrasikan Adanya Interaksi Patogen Dengan Inangnya Antara Patogen Dengan Plan Molekul Menggunakan Castle Abad Pertengahan Medieval Castle Seperti Kita Perumpamaan Metafor Perumpamanya Seperti ini Yang hijau Ini adalah Plant Cell Ini Adalah Medieval Castle Ini Adalah Benteng Pertahanan Nah Itu Hijau Itu Nah Dan Dia Dia Mempunyai Reseptor Reseptor Ada Banyak Yang Dia Specialized Tugasnya Tugasnya Adalah Sebagai Lookout On the Castle Sword Dia Sebagai Pengintai Jadi Di dalam Cell Tanaman Itu Ada Reseptor Spesifiknya Misalnya Ada Reseptor A Kemudian Misalnya Reseptor B Dia Fungsinya Adalah Mengintai Apakah Ada Patogen Yang Akan Masuk Kemudian Datanglah Oke Datanglah Ini Kayak Perompak Datanglah Kayak Perompak Ini Adalah Bakteri Sebenarnya Bakteri Dan Disini Sudah Saya Jelaskan Yang Namanya Bakteri Mempunyai Specific Features Mempunyai Ciri Khusus Tentu Dimana Flex Dari Atau Misalnya Features Ciri Bakteri Yang A Itu Hanya Akan Dikenali Oleh A Begitu Juga Dengan B Itu Hanya Yang Bisa Dikenali Oleh B C Oleh C Dan D Seperti Ini Jadi Harus Ada Mekanisme Key And Lock Sehingga Dia Bisa Masuk Kedalam Sel Tanaman Then What Happen Dan Apa Yang Terjadi Di Dalam Sel Tanaman Ketika Sel Tanaman Ketika Si Look Out Ketika Si Pengintai Oh Disana Ada Patung Di Dalam Sel Tanaman Itu Dia Bekerja Apa Yang Dia Kerjakan Ternyata Dia Mengirimkan Sinyal Kedalam Castle Castle Dia Mengirimkan Sinyal Kedalam Sel Dan Dia Mempunyai Pertahanan Defense Response Dia Mempunyai Pertahanan Dan Dia Kemudian Dia Akan Memperkuat Dari Dinding Sel Strengthening The wall Jadi Dia Akan Memperkuat Dinding Sel Jadi Ketika Ketika Tanaman Atau Sebagai Reseptor Itu Mendeteksi Adanya Adanya Microbial Features Mendeteksi Adanya Bakteri Misalnya Adanya Signal Is Send To The Inside Of The Blanca Jadi Ketika Dia Mendeteksi Adanya A Sama A Oke Sinyal Kemudian Dikirimkan Dan Apakah Kemudian Sinyal Dikirimkan Kemudian Apakah Cukup Itu Saja Tentu Tidak Jadi Ketika Sinyal Dikirimkan Dia Juga Dia Turn On Dia Mengaktifkan Yang Namanya MTI Microb Trigger Immunity Atau Disebut MTI Jadi Dia Mengaktifkan MTI Turn On MTI Dan Fungsinya Adalah Dia Menebalkan Dinding Cell Dan Juga Bisa Men Stop Menghentikan Adanya Patok Sehingga Dinding Cell Lebih Tebal Seperti Ini Oke 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 Kemudian Jadi Ada MTI Tadi Disebutkan MTI Itu Adalah The Most Ancient Plain Plain Pertahanan Tanaman Terhadap Pathogen Attacks Terhadap Serangan Patogen Oke Bisa dipahami Selanjutnya 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 Adalah Oke Saya Sambil Lihat Waktu Di Alam Patogen Ketika Patogen Jadi Tidak Semua Tidak Semua Apa Namanya Ketika Lookout Itu Mendeteksi Adanya Features Tertentu Dari Bakteri Kemudian Dia Mengirim Sinyal Dan Menghasilkan MTI Apakah Selalu Berhasil Tentu Tidak MTI Juga Bisa Fail Jadi Jadi Ada Ada Kegagalan Dari MTI Jadi Pertanyaannya Mengapa Tanaman Itu Kayaknya Selalu Kalah Selalu Kalah Menghadapi Pathogen Apakah Ada Mutasi Ataukah Kerentanan Inang Kerentanan Tanaman Tanaman Dan Sebagainya Jadi Yang Namanya MTI Tadi Itu Tidak Selalu Menang Dan Mungkin Bahkan Sendirong Kalah Kita Akan Lihat Apa Yang terjadi Apakah Banyak Dari Pathogen Termutasi Sehingga Kemudian Ada Features Features Tentu Yang Tidak Bisa Dikenali Oleh Tanaman Inang Sehingga Bagaimana Mau Mendeteksi Bagaimana Mau Menghasilkan MTI Kalau Si Lookout Tidak Bisa Mendeteksi Adanya Features Dari Bakteri Jadi Sama Seperti Makhluk Hidup Yang Lain Kita Terus Berkembang Kemungkinan Mutasi Itu Ada Kemungkinan Mutasi Yang Yang Bisa Menyebabkan Patogen Lebih Genes Lebih Survive Lebih Tangguh Bakteri Tidak Semua Identik Setiap Bateri Mempunyai Small Differences In Each DNA Jadi Mempunyai Karakteristik Tertentu Di DNA Jadi Yang Akan Membedakan Antara Bakteri Satu Dengan Bakteri Yang Lain Dari Segi Bagaimana Dia Menginvasinya Bagaimana Survival Nah Nah Kemudian Pertanyaan Saksusnya Adalah Bagaimana Cara Bakteri Get Around The Plans MTI Bagaimana Cara Bakteri Itu Bisa Melawan MTI Masa Iya Kalah Sama MTI Gitu Ya Jadi Bagaimana Oke Dia Punya MTI Oke Saya Sebagai Patogen Saya Harus Melawan MTI Yang Dipunyai Tanaman Tanaman Dengan Bagaimana Bagaimana One Possibility Jadi Salah Satu Kemungkinannya Adalah Features Might Be Lost Jadi Mungkin Mungkin Ada Features Tentu Dari Bakteri Itu Hilang Atau Termutasi Sehingga Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi So It Is No Langer Detekt By The Blind Jadi Tidak Dapat Terdeteksi Oleh Tanaman Karena Apa Ada Sesuatu Yang Hilang Ada Sesuatu Yang Termutasi Sehingga Yang Tadinya Mungkin Dia Punya Flagel Kemudian Flagel Entah Dihutakan Dimana Sehingga Bentuknya Beda Sehingga Tidak Dikenali Lagi Oleh Si Inang Kemudian Jadi Survive Pathogen Jadi Pathogen Yang Survive Itu Harus Mempunyai Something New And Different Dia Harus Mempunyai Sesuatu Yang Baru Dan Beda Untuk Bisa Melawan MTI Kemudian Ternyata Dia Dia Menginjeksikan Apa Dia Ternyata Dia Mempunyai Efektor Protein Yang Akan Memberikan Keuntungan Bagi Si Pathogen Jadi Efektor Protein Jadi Ini Efektor Protein Dia Mempunyai Something New And Different Untuk Melawan MTI Melalui Efektor Protein Oke Seperti ini Gambarannya Dia Punya Efektor Protein Dia Mempunyai Sesuatu Yang Lebih Tangguh Disitu Di Perumpaan Makan Ada Belati Kemudian Jadi Banyak Bagi Patogen Yang Menyebabkan Penyakit Dalam Sekarang Sekarang Ini Dia Menginjeksikan Efektor Protein Kedalam Sel Tanaman Kemudian Apa Yang Dilakukan Mereka Shut Down The Plans MTI Dia Mematikan MTI Gimana Kalau MTI Mati Otomatis Tanaman Tidak Punya Pertahanan Nanti Jadi Si Patogen Disini Badan Bateri Dia Mengeluarkan Efektor Protein Yang Lalu Ini Analoginya Ini Tadinya A B Ternyata Dia Ada Efektor Protein Kemudian Infaders Infaders Itu Yang Invasi Itu Dia Maksudnya Something New And Different Tadi Dia Masuk Kedalam Sel Masuk Kedalam Dinding Sel Tanaman Tapi Tidak Bisa Dideteksi Oleh Lookout Tidak Bisa Dideteksi Oleh Pengintai Yang Ada Disini Karena Aleternya Sudah Beda Dia Menghasilkan Efektor Protein A1 B1 C2 Sehingga Dia Dengan Mudah Menyelinap Kedalam Sel Tanaman Bisa Permutasi Dan Dia Masuk Dengan Dinding Sel Dan Di Dalam Dinding Sel B1 Bisa Mematikan B Padahal Letternya Beda Tapi Dia A1 Matikan A C2 Matikan C Jadi Masing-masing Dari Antara Patogen Dan Tanaman Itu Masing-masing Mempunyai Mekanisme Survival Mekanisme Bertahan Jadi Seperti Itu Jadi Ketika Si Patogen Itu Mempunyai Something New And Different Oke Tanaman Yang Survive Juga Harus Mempunyai Jadi Secara Evolusi Ya Itu Butuh Waktu Yang Lama Juga Jadi Tanaman Yang Survive Itu Harus Mempunyai Something New And Different Untuk Bisa Menghentikan Efektor Protein Yang Dihazirkan Oleh Patogen Tersebut Sini Disebutkan Ternyata Inang Itu Maksudkan Juga Bisa Menghasilkan C1 C2 C3 Seperti Seperti Ini Ya Dan Something New And Different Tadi Apa Ternyata Tanaman Menghasilkan R Protein Atau Resistant Protein Yang Dikenal Sebagai Injector Efektor Kalau Ini Adalah Injected Efektor R Protein Atau Resistant Resistant Protein Jadi Itu Something New And Different Yang Yang Diasakan Oleh Tanaman Dan Oke Dia Fungsi Dari Something New R Protein Dan Kemudian Oke Dari Setelah Adanya Yang Namanya R Protein Tadi Dia Akan Inisiasi Tanaman Untuk Menghasilkan MTA Tadi Sudah Tidak Berfungsi Lagi Karena Dimatikan Oleh Patogen Kemudian Tanaman Juga Akan Menghasilkan Yang Namanya Pertahanan Yang Lebih Kuat Lagi Namanya ETI Yaitu Effektor Triggering A Response That Protect The Plant From Disease Jadi Dia Mempunyai Pertahanan Yang Lebih Lagi Terhadap Patogen Yaitu Dengan ETI Oke Dan ETI Kemudian Dia Bisa C1 Bisa Mengalahkan C2 C3 Dan Sebagainya Seperti itu Gambaran Bagaimana Perjalanan Perjalanan Patogen Dari Cell Cell Tanaman Inang Oke Ini ya Jadi B1 B1 A2 Bisa Kemudian C1 Bisa Mengalahkan C1 Yang Merah Ini patogen Yang Merah Patogen Sedang Yang Hijau Ini adalah Pertahanan Dari Tanaman Ini ETI Dan MTI Semoga Bisa Dipahami Dan Plants Wins By ETI Akhirnya Tanaman Menang Oleh Karena Adanya ETI MTI Dan ETI Oke Itu adalah End of the game Jadi Ini adalah Akhir Dari Permainannya Akhir Dari Permainan Vagvaders Tadi Yang Diterbitkan Oleh Cornell University Dan Ternyata Tanaman Itu Tidak Diam Saja Ada Ada Mekanus Oke Ada Take Home Message Disini Ada Ada Pesan Yang Kita Bawa Jadi Plants Dan Tanaman Hewan Mempunyai Immun Sistem Sistem Immun Yang dapat Memproteksi Dari Infeksi Pat Ternyata Tanaman Hewan Mempunyai Sistem Immun Dan Kemudian Oke Recognition Atau Pengenalan Antara Patogen Dan Inang Yaitu Dia Harus Ada Mekanus Yang Tadi Lock NK Jadi Dia Harus Perfectly Match Dia Harus Sesuai Dengan Reseptor Tanaman Jika Tidak Sesuai Dengan Reseptor Tanaman Maka Tidak Akan Bisa Masuk Seperti Misalnya Penyakit COVID-19 Reseptor Banyak Di Hidung Penggorokan Dan Seperti Jadi Ada Mekanus Kemudian Ada Signaling Kemudian Ada Plan Ada Plan Stephen Response Kemudian Ada Signaling Ada Signaling Ada Plush Refined Response Ada Response Dari Tanaman Yaitu Dia Menghasilkan MTI Atau Hypersensitive Atau Yang Lebih Tangguh Lagi Adalah ATI Effektor Trigger Immunity Dan Genom Atau Pathogen Itu Bisa Change Rapidly Over Time Jadi Dia Bisa Tidak Dikenali Oleh Inang Karena Mungkin Mutasi Mungkin Dia Mempunyai Gen Baru Dan Seperti Kemudian Jadi Ketika Mikroba Itu Mempunyai Something New And Different Untuk Dia Bisa Melawan Tanaman Ternyata Tanaman Juga Mempunyai Something New And Different Juga Untuk Bisa Mengalahkan Si Pathogen Yaitu Dengan Gen Resistance Tadi Dan Untuk Sekarang Ini Ada Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Bisa Apa Namanya Menghadapi Pathogen Yang Semakin Ganas Yaitu Dengan Cara Pemuliaan Tanaman Kita Mengintroduksi Gen Gen Resistance Tertentu Kita Masukkan Dalam Satu Tanaman Sehingga Tanaman Tersebut Akan Lebih Kuat Untuk Bisa Menghadapi Pathogen Seperti Itu Untuk Kuliah Hari Ini Banyak Ilustrasi Banyak Banyak Games Sebenarnya Untuk Take Home Assignments Disini Ada Resume Resume Kuliah Resume Video Dan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Harus Kalian Jawab Ada 6 Pertanyaan Silahkan Dijawab Dan Sampai Kita Di Penghujung Kuliah Semoga Informasi Yang Saya Berikan Tadi Bisa Menambah Wawasan Kalian Tentang Plant Defense Against Pathogen Atau Pertahanan Tanaman Bisa Melawan Dari Pathogen Dan Jangan Jangan Lupa Belajar Jangan Lupa Mengejangan Tugas Nanti E-Presence Dan Mini Quiz Dan Sampai jumpa Minggu depan Sekian Dari Saya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Dicantumkan Di Youtube Comment Saya Tunggu Oke Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh